Ya, jadi bicara green economy di prongsi kita ini, ini bicara forecast masa depan Indonesia. Ya, teman-teman Gen Z, millennial ini kan memang pengennya yang simple-simple, yang instant-instant juga, gitu kan, yang mudah-mudah juga. Jadi, kayak tadi, soal digitalisasi, kita punya program untuk digitalisasi, bantu UMKM, termasuk UMKM yang dikelola oleh millennial. Terus, kemudian juga soal harga, harga murah. Tadi kan teman-teman pengennya yang instant, yang enak-enak gitu kan, nah kita ada program mewujudkan harga-harga murah. Termasuk dijadikan di program di partai kami, di P3 juga kan, maka itu ada slogan, harga murah, kerja mudah, hidup berkah.